Selamat siang Indonesia. Dari berita pertama, wabah virus corona yang semakin menjadi membuat sejumlah publik figur tergerak untuk berdonasi demi mencegah penyebaran virus lebih luas. Di dalam negeri misalnya, selebgram Rachel Feynya mengumpulkan donasi hingga lebih dari 3 miliar rupiah lewat situs kita bisa.com.ingg. Betul sekali. Dan sementara di Mancanegara, ini ada sejumlah artis Korea Selatan dan Hollywood serta penyanyi Mancanegara yang juga berdonasi hingga 1 miliar rupiah. Korea Selatan lebih dulu merasakan pandemi virus corona yang kini mulai dialami di Indonesia. Bedanya dengan di Indonesia, sejak virus corona mewabah di Korea Selatan, sederet artis asal negeri ginseng itu tak segan, berdonasi hingga miliaran rupiah untuk proses penanganan corona di negaranya. Kim Goen dan Gong Yoo misalnya, dua bintang drama Goblin yang pernah sangat populer ini, masing-masing menyumbangkan 100 juta won Korea atau setara 1,14 miliar rupiah. Kim Goen memfokuskan bagi masyarakat yang kesusahan membeli masker. Ada sekitar 40 ribu masker yang dibagikan untuk mencegah meluasnya corona. Sementara sumbangan dari Gong Yoo hanya tertulis untuk membantu mencegah penyebaran corona di Korea. Park Seo Joon yang namanya tengah melambung bersamaan drama Itai Won Class, juga telah mendonasikan 100 juta won Korea atau setara 1,14 miliar rupiah untuk membantu komunitas sosial di Daegu yang sedang menangani para pasien corona. Sumbangan itu digunakan untuk membeli peralatan medis yang dibutuhkan, untuk melindungi diri pekerja medis dan untuk pengobatan pasien. Dari Hollywood, akton Ryan Reynolds dan Blake Lively menyumbangkan uang sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 15 miliar rupiah terkait menyebaran virus corona. Sumbangan dari aktor kelahiran Vancouver ini disalurkan melalui dua organisasi kemanusiaan berbeda, yakni Feeding America dan Food Banks Kanada. Penyanyi Lady Gaga juga mendonasikan 20 persen dari penghasilannya satu pekan ke Food Banks atau Bank Makanan di Los Angeles dan New York. Lady Gaga memberikan bantuan makanan untuk semua yang terinfeksi virus corona melalui donasinya. Musisi muda Justin Bieber juga tak ketinggalan memberikan donasi untuk menangani wabah corona. 26 Februari lalu, Bieber mendonasikan 29 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 439 juta rupiah untuk anak-anak yang terpapar virus corona di Beijing. Sumbangan Justin Bieber disalurkan melalui Beijing Chun Miao Charity Foundation. Di tanah air, penyanyi sekaligus presenter Melanie Subono juga melakukan aksi bantu lawan virus corona melalui akun Instagram pribadinya, at Melanie Subono. Dirinya membagikan masker gratis bagi masyarakat kurang mampu. Melanie juga mengajak masyarakat lainnya untuk membantu melawan corona dengan cara yang sama. Ia bahkan memperbolehkan masyarakat lain menyumbang masker yang nantinya akan didistribusikan. Anak dari Adri Subono ini menerima sumbangan dana yang nantinya akan ia belikan masker yang harganya telah melonjak tinggi. Selebgram Rahel Venya juga turut melakukan aksi lawan corona. Melalui akun Instagram pribadinya, Rahel membuka donasi bagi masyarakat luas untuk membantu melawan COVID-19. Dari akun Instagram pribadinya, hasil donasi yang terkumpul nantinya akan dibelikan untuk masker, hand sanitizer, sarung tangan, dan alat perlindungan diri atau APD untuk rumah sakit rujukan COVID-19. Bahkan hingga kini, donasi yang terkumpul telah mencapai lebih dari 3 miliar rupiah. Aksi Rahel Venya ini pun mendapat apresiasi dari banyak pihak. Dari website kitabisa.com, sebanyak lebih dari 53 ribu orang telah melakukan donasi bersama Rahel lawan virus corona. Terima kasih telah menonton!